Oke, tanpa lama-lama ini adalah produknya Xiaomi Enchant Enchant apa nih? Oke, balik lagi di Chief ID barengan gue Oki Kali ini gue akan review lagi satu produk Karena belakangan ini banyak banget orang-orang takut untuk ke barbershop Dan mulai deh tuh, ada praktek-praktek Cukur sendiri di rumah, entah cukur sendiri, dicukurin pacar, istri, keluarga Semuanya deh berusaha sekreatif mungkin Cuma yang gue bikin khawatir adalah Rata-rata mereka yang mempraktekan cukur di rumah ini Gak menggunakan alat-alat yang proper atau yang cukup baik untuk potong rambut Nah, setelah gue cari-cari di e-commerce Ternyata ada nih sebuah produk, clipper, yang gak nyampe 200 ribu harganya Ini dia produknya Dan gue akan bahas secara lengkap Kira-kira apa sih isinya dari produk clipper yang di bawah 200 ribu ini Oke, sebelum gue mulai jangan lupa subscribe, komen, kemudian share sebanyak-banyaknya konten ini Karena kita akan bikin lebih banyak lagi produk review atau semua hal yang berhubungan tentang cowok Oke, tanpa lama-lama ini adalah produknya Xiaomi Enchant Enchant apa nih? Gue juga gak tau sih Enchant, Enchant Pokoknya cara bacanya begitulah tulisannya Enchant Cuma lebih dikenal dengan Xiaomi Hummingbird Hummingbird itu burung apa ya, burung pipit ya kali ya Kenapa disebut burung pipit gue gak ngerti, mungkin karena bentuknya kecil Packagingnya gue dapet dua, jadi satu sangat proper banget ini adalah outer boxnya Karton, kemudian di dalamnya dapet lagi sebuah packaging Packagingnya juga rapi Memang ini tipikal Xiaomi banget ya, putih, bersih, dan sangat modern Gue akan langsung buka, disini tulisannya rata-rata tulisan Mandarin Gue gak ngerti tulisannya apa yang bisa gue baca, cuma tulisannya Enchant sama Hummingbird Selebihnya adalah bahasa yang bisa baca, cuma jatuh doang kayaknya, gue gak bisa baca Oke, langsung aja gue buka Tanpa berlama-lama Isinya Klipper di bawah 200 ribu Nah Sebenernya cukup proper, jadi yang kalian dapatkan adalah sebuah manual book Yang gak bisa dibaca karena semua tulisannya bahasa Mandarin Kemudian dapet minyak klipper Standar, seperti klipper-klipper biasanya Kemudian dapet juga klipper guard Dapat ukuran setengah, satu, dan satu setengah Jadi ini yang didapat Kemudian sangat minimalis banget, tapi gue suka sih packagingnya Lagi-lagi packagingnya sangat profesional, dapet plastik Untuk ngebungkus kabel, USB Ini untuk colokan ke klipper-nya Kemudian ini dia, Xiaomi Hummingbird Atau Enchant Jadi ini adalah klipper yang menurut gue cukup proper Kalau untuk potong rambut ya, karena gak terlalu besar, gak terlalu kecil juga Dan simple untuk dibawa kemana-mana Dan memang sesuai Objektifnya adalah ini untuk consumer use Jadi bukan professional use untuk di barber Tapi ini memang bener-bener untuk home use Bisa dipakai untuk di rumah Jadi hanya ini isinya Kalau dari sekedar bunyi sih sebenarnya cukup oke ya Tapi harus memang bener-bener dicoba Supaya kita tahu apakah ini memang bisa digunakan untuk potong rambut di rumah Kemudian dapat gantungan Kemudian ini adalah sepatu klipper-nya Cukup minimalis Dan dia gak bisa dimaju-mundurkan ya Kalau misalkan kita lihat Yang barber standar bisa maju, bisa mundur Kalau ini gak bisa Jadi memang standarnya cuma Kayaknya ini 0 Kemudian pakai sepatu klipper langsung setengah Lalu 1 Kemudian 1,5 Di sini gak terlalu dijelaskan berapa lama pemakaiannya Oh, bisa sampai 3 jam Katanya kalau misalkan di sini berdasarkan Singshule 3 hours Saya tahu aja gue Gue gak tahu ini artinya apa Tapi ada angka 3 Dan di sini ada bentuk jam Menurut gue sih ini 3 jam Kemudian ini adalah klipper Kalau tanpa pakai sepatu 0,1 mm Jadi ini ukuran 0-nya Kemudian dapat 3 klipper guard Kemudian baterainya 1000 mAh Udah cukup simple Kayaknya sih mesti dicobain ya Supaya bisa ketahuan fungsinya Karena ini sangat minimalis banget Jadi buat lo semua yang pengen penasaran Pengen potong rambut di rumah aja Tapi bingung mau pakai alat apa Hummingbird Enchant ini bisa dijadikan salah satu alternatif Karena harganya murah banget Gak nyampe 200 ribu Dan ini adalah keluaran dari Xiaomi Oke, kalau misalkan kita coba review Dari sisi build quality Semuanya terbuat dari plastik Bahkan sampai tombol on-off-nya adalah plastik yang dilapis dengan chrome Sedangkan sisi lainnya depan belakang itu plastik semuanya Dan ini dicat silver Walaupun kita lihat bahwa materi dari area besinya Area gigi clippernya ini terbuat dari besi Yang lainnya sebenarnya dari plastik Kalau dilihat dari ergonomisnya juga ya so-so lah ya Gak terlalu gimana-gimana banget Karena gak ada Cuma ada handle Cuma ada handle untuk telunjuk Bagian sini Kemudian untuk jempol Gak gimana-gimana banget Cuma mungkin ini untuk jempol Tapi kayaknya kalau jempol disini sih menurut gue terlalu deket ya Harusnya jempol di belakang sini Sedangkan untuk tiga jari lainnya Tidak ada dudukan yang proper Atau yang baik Bener-bener ini memang untuk home use Jadi bukan untuk professional use Pemakaiannya juga mungkin Cuma untuk satu kepala aja Uniknya lagi Hati-hati buat kalian yang ingin beli Xiaomi engine ini Atau hummingbird Dia hanya memberikan kabel Yang ujungnya ada USB USB-nya adalah universal Tanpa memberikan solusi colokan Jadi colokannya kalian harus siapin Bisa menggunakan charger handphone Kalau dari kabel Kira-kira estimasinya berapa Ini 1 meter Ya cuma 1,5 meter lah Kira-kira gak nyampe 2 meter kabelnya Berarti memang bukan untuk penggunaan barber Tapi ini adalah cordless Ini adalah tipe yang cordless Tanpa kalian harus colok terus Kalian bisa gunakan Oke jadi yang menarik adalah Ketika kalau misalkan menggunakan Ujung kepalanya adalah USB Lo bisa menggunakan Power bank apa aja Cari yang fast charging Atau yang standar Jadi kalau misalkan di charge Indikatornya Langsung nyala Berkedip-kedip Sampai nanti akan Tandanya menjadi hijau Sedangkan tingkat presisinya Kita gak tau Ini seberapa bisa Menciptakan fade Dari setengah Satu setengah Sampai satu Makanya kita coba lihat Berikut ini Terima kasih telah menonton! Yes itu tadi adalah Review dari Xiaomi Ancient Hummingbird ini Jadi menurut kalian gimana Bagus atau enggak Atau mungkin kalian ada yang udah punya Udah beli Udah ngerasain sendiri di rumah Share dong di bawah Di komen box Dan jangan lupa untuk subscribe Share sebanyak-banyak video ini Sampai ketemu di episode selanjutnya Jangan lupa grooming hari ini Bye now! Sub indo by broth3rmax